Dalam paripurna Ran Perda 2022 yang diselenggarakan oleh DPRD Batanghari, pemerintah Kabupaten Batanghari memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD Batanghari atas nota pengantar lima Ran Perda tahun 2022. Di samping itu, pihak DPRD Batanghari juga memberikan jawaban terhadap pandangan umum pemerintah Kabupaten atas nota pengantar tiga Ran Perda Inisiatif Dewan. Selasa 10 Mei 2022 pagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna terkait nota pengantar delapan rancangan peraturan daerah atau Ran Perda Batanghari tahun 2022. Dimana dalam agenda kali ini, pemerintah daerah memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD atas nota pengantar lima Ran Perda. Paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin yang didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Muhammad Jafar serta Sekretaris Dewan Muhammad Ali. Sementara dalam agenda ini, jawaban pemerintah disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Bakhtiar yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Muhammad Azan, para pejabat, usur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya. Dalam agenda tersebut, Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar memberikan jawaban atas pandangan umum dari sembilan fraksi DPRD Batanghari seperti keretikan fraksi Demokrat terkait kinerja OPD dalam rangka pembahasan Ran Perda. Wakil Bupati menegaskan dirinya telah mengingatkan seluruh pimpinan maupun para pejabat di setiap OPD agar lebih serius dan selalu hadir serta menjalin komunikasi yang baik dengan Dewan untuk melakukan pembahasan Ran Perda yang diusulkan. Kemudian terhadap masukan dan saran dari fraksi BDI Perjuangan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terkait harmonisasi lima Ran Perda yang diusulkan tersebut. Perihal ini dibuktikan melalui surat yang dikeluarkan Kepala Kantor Kemenkumham Perwakilan Wilayah Jambi di mana lima Ran Perda usulan pemerintah daerah itu diantaranya tentang penyelenggaraan perpustakaan, penyelenggaraan cadangan pangan, penambahan penyertaan modal pemda kepada Bank Jambi, kemudian Ran Perda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi serta Ran Perda tentang pengelolaan air limba domestik. Tentunya besar harapan kami hubungan yang baik antara DPRD ke wakil-wakil hari dengan pemerintah daerah dapat harus dipertahankan dan ke depan generisitas ini akan sangat dibutuhkan untuk akselerasi atau percepatan pembangunan dalam menutupkan visi dan visi Kabupaten Batanghari Tampu. Kelima Ran Perda yang kami lanjutkan, selain sebagai penyesuaian yang harap berregulasi. Dalam agenda ini, DPRD Kabupaten Batanghari juga memberikan jawaban terhadap pandangan umum pemerintah atas nota pengantar di Garan Perda Inisiatif Dewan. Jawaban ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapak Pemperda DPRD Batanghari, Muhammad Zaki. Di antaranya yakni Ran Perda tentang tata cara program penyusunan pembentukan perda yang akan dijadikan sebagai pedoman berdasarkan skala prioritas sesuai aspirasi masyarakat. Kemudian Ran Perda tentang irigasi dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta Ran Perda tentang penyelenggaraan perlindungan fakir miskin yang berisi norma kewenangan maupun norma perilaku kewenangan kepada pemda. Rancangan produk hukum daerah ini nantinya akan dibahas bersama antara pemerintah daerah, DPRD, Kabupaten Ketengah, dan lembaga terkait lainnya. Mudah-mudahan dalam proses pemahasan ke depannya kita akan memancar dan dapat disepakati bersama kita menjadi peraturan daerah. Terima kasih telah menonton!